Halo Sobat Kicau dimanapun berada Semoga kita semua selalu diberi nikmat kesehatan Serta nikmat kelancaran riski Amin ya robbal alamin Setelah di video kemarin kita sudah mengulas Harga trotol murai hasil tangkaran Dan hasil tangkapan hutan di kios burung Kota Ho Chi Minh Kali ini kita menuju provinsi Nam Dinh Nam Dinh merupakan sebuah provinsi Di Vietnam yang terletak di bagian timur Laut di negara ini Dan kabarnya disana ada salah satu kios burung Yang menjual burung tangkapan hutan Dengan jumlah besar teman-teman Dari yang masih trotolan sampai muda hutan Kabarnya lagi Di kios itu cuma melayani Pembelian partai besar saja teman-teman Tidak melayani pembeli eceran Atau per ekor Jadi kebayangkan Dari pembeli yang datang di kios itu Cuma mereka yang untuk dijual lagi Di kios-kios burung pasar tradisional Kira-kira semurah apa sih Harga burung di kios itu Oke biar gak penasaran dan kelamaan di jalan Kita potong saja dari sini teman-teman Nah ini dia tempat pengepul burung hutan Yang kita tuju kali ini teman-teman Ratusan ekor murai trotol dan kacar anakan Dijual dengan jumlah melimpah ruang seperti ini teman-teman Baik, kemudian pokoknya Oh iya, untuk mengenai harganya sendiri Ternyata pengepul ini membandrol harga trotolan Mulai dari 140 ribu dong Per con atau per ekor sampai 200 ribu dong per ekor Kalau dirupiahkan Sekitar mulai dari harga 87 ribu sampai 125 ribu per ekor teman-teman Dengan spek mulai dari umur 12 hari sampai umur 20 harian Tapi rupanya ada juga beberapa ekor trotolan yang sudah dewasa disini Sekitar umur 1 bulanan kurang lebih Untuk yang ini tentunya kalau masalah harga sudah pasti berbeda teman-teman Untuk harga yang seumuran ini Kalau dirupiahkan bisa mencapai sekitar 250 ribu sampai 350 ribu teman-teman Sedangkan untuk harga anakan kacarnya disini dijual per pasang bukan per con atau per ekor teman-teman Yaitu dibandrol mulai dari 300 ribu dong per pasang sampai 370 ribu dong Atau kalau dirupiahkan sekitar dari harga 187 ribu sampai dengan harga 270 ribu per pasang atau per 2 ekor ya teman-teman Nah disini selain menjual yang masih trotolan juga menyediakan guru yang sudah dewasa dan mapan teman-teman Seperti diantaranya ada murai mudah hutan, katser bahan, dan merbah jambul Untuk soal harganya yang pasti jangan khawatir gak balik modal teman-teman Karena harga murai bahan di kios ini cuma dibandrol mulai dari 350 ribu dong sampai 450 ribu dong Atau kalau dirupiahkan sekitar dari harga 218 ribu sampai 280 ribu per ekor teman-teman Untuk speknya murai hutan di kios ini ekor standar semua teman-teman Yaitu sekitar panjang 17 cm sampai 19 cm Dan untuk murai hutan dengan ekor segitu biasanya hasil tangkapan di hutan Trang Ban dan Long Han Yaitu di hutan yang terletak di sebagian besar Provinsi Barat Daya Vietnam Sedangkan untuk murai tangkapan hutan ekor panjang kebanyakan didapat dari hutan Provinsi Kuang Nam Vietnam Gimana teman-teman ada yang minat menjadi importer burung luar Kalau ada yang minat silahkan atur sendiri hari dan waktu yang pas untuk pembeliannya Mengenai tempat dan alamatnya sudah saya tulis di deskripsi video teman-teman Silahkan di cek sendiri Oke sebelum kita lanjut mengulas semua harga burung disini Seperti biasa saya ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung Dan buat para sobat kecaumannya semua Mohon hubungannya dengan cara memencet tulisan subscribe yang warna merah di bawah video ini ya teman-teman Karena ini gratis dan tidak ada rubinya sama sekali Agar channel ini bisa terus semangat memberi informasi bermanfaat dan menarik lainnya Juga pastinya bisa terus berbagi pengalaman cara merawat burung dan cara berternak Oke sedikit mengenal tentang murai batu Vietnam Seperti diketahui murai batu Vietnam selain dikenal murah juga dikenal sangat faktor teman-teman Sehingga bisa menjadi alternatif biaraan bagi sobat murai mania Atau bisa juga untuk dijadikan indukan mencatat alnakan berkualitas dan lain sebagainya Meski ada beberapa sobat kecau yang menilai mental murai Vietnam tak sebagus murai lokal Oke bisa jadi begitu Tapi untuk menutupi kekurangan itu kita bisa melihat dari harganya teman-teman Ada juga yang bilang murai Vietnam itu burung bisu Oke saat baru beli masih bahan pastinya masih gerabakan dan bisu Tapi setelah melewati beberapa tahap perawatan Berubah menjadi seperti ini teman-teman Gimana om bro? Yakin masih dibilang bisu Jadi intinya gini teman-teman Selera dan budget orang berbeda-beda Kalau ada teman kita yang menilai murai medan lebih bagus ketimbang murai Vietnam Atau murai impor lainnya Wajar Karena dari harga juga sudah berbeda Jelas lebih mahal murai lokal ketimbang murai impor Yang paling penting jangan sampai kita menjual murai impor Tapi bilangnya murai medan Dan dihargai sesuai kualitas murai medan Ini yang parah teman-teman Janganlah kita menipu sesama penghobi Apalagi sobat gicau yang masih pemula Terkecuali antara penjual dan membeli Sama-sama cocok dengan harga dan speknya Ya gak masalah Berarti dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan Meskipun salah mengertikan baik itu murai impor dibilang medan atau sebaliknya Karena seperti yang kita tahu Hampir semua sobat gicau yang menjual murai batu Bilangnya asli medan Pokoknya burung jenis murai batu Ya ngomongnya murai medan asli Kalau ditanya tahu dari mana ini murai medan asli Ya dari orang pertama Orang pertamanya ditanya lagi Ya dari orang pemilik sebelumnya Ya jawabnya dari orang sebelumnya Kan repot teman-teman Kalau seperti ini Jadi kesimpulannya semua murai batu itu bagus teman-teman Baik itu lokal ataupun impor Karena penentu kualitas murai juga tak lepas dari cara perawatannya Dan jangan lupa jadilah penjual yang jujur dan pembeli yang pintar Oke cukup sekian ulasan kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Dan sukses selalu teman-teman